assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat Sumatera hobi Indonesia YouTube channel kami berdoa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun dimudahkan rizkinya dilancarkan rizkinya dan dipermudah segala urusannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oh iya sahabat masa ini masih masa pandemi COVID-19 untuk itu mari kita jaga jarak jaga kesehatan patwi protokol kesehatan sahabat kali ini kami akan kembali lagi ke jalan tol padang pekan baru seksi padang si cincin begini sahabat ada berita yang kurang enak dari padang ini sahabat simak video ini hingga selesai sahabat biar kita tahu apa alasannya selamat menyaksikan nah lahannya banyak belum bebas sehingga ya ya realisasinya kan baru 40 persen reviasinya 29 persen tapi itu memang terkendala karena terputus-putus itu ya betul ya kita tidak bisa masuk atau ada yang kita bisa masuk tetapi sumber material untuk dipakai ditimbun di STA itu yang bisa dimasuki itu belum ada jalan untuk masuk ke dalam itulah sahabat pernyataan dari direktur utama proyek tol padang si cincin Robert Martin sinyal begini sahabat pernyataan ini dikeluarkan oleh direktur PT utama karya Robert Martin sinyal ini di saat ditemui di padang sahabat tanggal 8 Juni 2021 beliau menjelaskan seperti ini sahabat ada deviasi target sebesar 29,78 persen di bulan Juni tahun 2021 ini disebabkan pembebasan lahan yang terlambat dari rencana awal 70 persen sahabat jadi mengakibatkan lahan banyak yang belum bebas juga sangat berpengaruh pada pengerjaan jalan tol padang si cincin ini mengakibatkan sumber daya banyak yang harus dipindahkan ke lokasi konstruksi selain belum bebasnya lahan secara keseluruhan adanya lahan ruas jalan tol yang telah bebas tapi tidak memiliki akses ke lokasi membuat proses konstruksi pengerjaan jalan tol padang si cincin ini ini juga terkendala memasuki semester pertama tahun 2021 konstruksi jalan tol padang pekan baru ruas tol padang si cincin sudah mencapai 40,58 persen dimana dari 40,58 persen itu 23,91 persen merupakan kebutuhan konstruksi fisik nyata di lapangan dari jalan tol sementara 16,67 persen merupakan pengadaan barang-barang kebutuhan konstruksi proyek jalan tol padang si cincin proyek jalan tol padang pekan baru terdiri dari enam seksi pengerjaan dimana seksi satu dimulai dari padang si cincin seksi dua si cincin bukit tinggi seksi tiga bukit tinggi payakumbu seksi empat payakumbu pangkalan seksi lima pangkalan bangkinang seksi enam pekan baru bangkinang sahabat diharapkan pembebasan lahan jalan tol padang pekan baru seksi padang si cincin ini bisa rampung 100% pada bulan agustus tahun 2021 ini sehingga pengerjaan konstruksi bisa selesai tepat waktu yaitu tahun 2024 itulah dia berita yang kami terima sahabat sementara kemarin Pemprov Sumatera Barat berjanji pembebasan lahan bisa selesai direncanakan sebelum lebaran nah itu dia sahabat alasan kenapa terjadi devisiasi sebesar 29,78 persen di bulan Juni tahun 2021 atau semester awal tahun 2021 ini sahabat jika sahabat ingin mengetahui pernyataan dari pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mengenai kesiapan mereka untuk memproses mempercepat pembebasan lahan ini simak video kami sebelumnya di channel Sumatera Hobi Indonesia kami mengajak sahabat Sumatera Hobi Indonesia untuk sama-sama mendukung pembangunan proyek jalan tol ini mensupport serta Mari kita kawal bersama agar proyek ini bisa selesai tepat waktu sesuai target penyelesaian tahun 2024 tol Padang Pekanbaru bisa tersambung mengingat banyaknya dampak positif bagi sumbar khususnya dan Sumatera umumnya jalan tol Trans Sumatera bisa tersambung dari Lampung hingga Aceh Oh ya sahabat hampir lupa saya jangan lupa mensubscribe menshare atau melike channel ini jika bermanfaat silahkan sahabat bagikan ke media media sosial sahabat yang lainnya agar informasi ini bisa tersebar luas kepada seluruh masyarakat semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua amin amin Ya Rabbal Alamin simak video hingga selesai sahabat semoga tayangan dari kami bisa menambah wawasan kita dan menyenangkan hati sekaligus bisa menghibur sahabat Sumatera hobi Indonesia tentang informasi jalan tol Trans Sumatera khususnya tol Pekanbaru Padang atau Padang Pekanbaru itulah sahabat informasi yang bisa kami sampaikan kepada seluruh sahabat Sumatera hobi Indonesia semoga ini bisa bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan kita mohon maaf atas segala kekurangan karena kekurangan adalah milik kami dan kelebihan adalah milik Allah subhanahuwata'ala terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Sumatera hobi Indonesia yang telah menyaksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa di video berikutnya terima kasih